Wakil Presiden Indonesia, Haji Yusuf Kala berterima kasih kepada pemerintah Aceh atas tindakan cepat yang dilakukan dalam memberikan penanganan kepada migran silangka yang terdampar di Aceh. Yusuf Kala meminta agar pemerintah menampung para migran di tempat yang bagus dan layak. Gubernur menyebutkan, Yusuf Kala akan segera meminta pihak kedutaan besar silangka untuk proses selanjutnya kepada 43 migran tersebut. Pihak kedutaan nantinya akan mendata hingga memberikan dokumen kepada para migran. UNHCR, badan PBB yang mengurusi punggsi juga akan dilibatkan dalam penataan tersebut. Sebelumnya, pemerintah Aceh memperbolehkan para migran untuk mendarat dan menampung mereka di Aceh. Lalu tadi, Gubernur melepas keberangkatan para migran untuk dibawa ke bekas kantor imigrasi kawasan Puntut, Yusuf Mawing. Aku pikir hampir dua minggu mereka ditempatkan di sini. Seperti ada lamban penanganan dalam pemerintah ini. Sebenarnya, apa penyebabnya? Bukan, dikatakan orang yang berdekat sudah bekerja maksudnya. Macam mana kita lakukan dengan cara yang mengurusi tadi. Sementara apa yang kita lakukan adalah ambil board mereka. Bukan, orang itu berusaha perang untuk mencoba supaya ini bisa berjalan. Tapi, yang terakhirnya, diberusaha dipakai lagi. Kita tidak mengambil risiko. Kalau kita peranggapkan dengan board yang begitu, mereka akan tenggelam ataupun dikembangkan dengan angin dan macam-macam. Ini tak risiko besar. Peranggapannya, minyak itu yang orang manusia atau manusia. Bukan, bisa begitu saja berusaha supaya cepat. Bukan, apa cepat? Tanda yang masih lembut. Ini akan ditempatkan di mana? Safety. Safety yang paling baik. Maka akhirnya, dia ambil risiko. Kita ambil risiko. Sekarang, mereka pindah ke depan lebih layak dan lebih bagus. Di mana lokasinya? Di lokasi kemarin? Di lokasi kemarin. Di Punggit. Berapa lama akan ditempatkan di lokasi kemarin? Kita harap tidak. Tadi sudah tepat berapa, saya keseluruhkan kepada bahwa pemerintah besar akan juga kirimkan. Biar yang bisa dihubungi, dan juga bisa dikabungi. Saya juga tak ingin tambahkan bahwa tadi sudah datang pihak melepas. Apa namanya? MCI. Pertesan. Pertesan. Mereka datang kemarin. Mereka memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada pemerintah. Mereka telah membantu tak buat untuk memarik dan buat kemarin. Ini tidak berhasil. Dan mereka itu bersedia kapan saja untuk bergantung bagaimana lainnya. Yang mereka bisa bantu. Cuma mereka mematuhi ini dari segi kemanusiaan. Tapi saya akan menghubungi bagaimana dengan pemerintah besar. Terima kasih. Terima kasih.